Nah oke guys, welcome back di Indro Channel bersama saya Intan Mirudin Nampak ada kesempatan kali ini, mumpung saya lagi mau bongkar motor Nanti teman-teman bisa lihat ya Seperti apa sih hasil dari racikan kirian CVT NMAX New 2021 punya saya ini Dan nanti seperti apa penampakannya ketika kita gaspol Apakah dia si fun bell-nya atau si kerja CVT-nya itu bener-bener maksimal ataupun enggak Oke, so buat teman-teman sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa di like, komen, share, dan juga di subscribe untuk channel ini Dan saksikan terus langsung gimana prosesnya ketika hasil CVT yang sudah kita upgrade So langsung aja kita lanjut ke kamera mesin Oke guys, jadi ini dia CVT yang sudah kita upgrade kirian Depannya pakai 13,8 derajat Untuk belakangnya kita pakai mangkuk kampas ganda yang sudah kartel Per CVT kita pakai yang 1500 RPM Per Sentry juga kita pakai yang 1500 RPM Untuk fun bell dan kampas gandanya ini masih original Oke, dan untuk rollernya ini kita pakai 10 per 13 gram Dan seperti ini ketika nanti si motor dinyalakan Posisi fun bell-nya dia akan bener-bener ketarik sampai atas Oke, so teman-teman bisa perhatikan dan suaranya seperti ini Nah, jadi seperti ini suaranya guys Kalau sudah upgrade kirian Dan kita akan coba langsung gas Seperti apa sih penampakan posisi fun bell-nya ketika digas Dan ini posisinya sudah main kirian Apakah dia bener-bener mentok sampai atas atau enggak? Oke, kita langsung simak dan perhatikan What is that? Oke, nah jadi itu dia guys untuk hasilnya Dan teman-teman bisa lihat sendiri Jadi si fun bell itu dia bener-bener Ngedorong sampai atas ya Dan itu hasilnya bener-bener maksimal Sehingga bisa ngejar dan memaksimalkan untuk top speed di atas Dan untuk tarikannya dia juga bisa ngejoss Tergantung dengan settingan roller silang-silangan yang kalian mainkan Nah oke guys, jadi tadi itu dia ya Untuk hasil dari upgrade-an si VT kirian punya NMAX New yang ini Yang 155 VVA Nah, buat teman-teman barangkali pengen upgrade Kurang lebih hasilnya seperti tadi Jadi si kerja fun bell dan kerja CVT itu dia bener-bener maksimal Dia ngedorong bener-bener ngepress Sehingga si fun bell itu bener-bener kedorong sampai atas Malahan yang saya khawatirkan itu si fun bell loncat gitu ya Loncat keluar dari CVT depannya Tapi kayaknya enggak mungkin sih So, jadi itu guys fungsinya upgrade kirian itu Bener-bener memaksimalkan kerja si fun bell sampai atas Dia ngedorong bener-bener Karena si rumah lolar yang udah dibubut Untuk komposisi tarikan bawah Kita bisa main dari versi VT, per sentry Dan juga komposisi roller Dengan silang-silangan 10 dan 13 gram Namun untuk top speed dia tetap dapet Karena kita sudah mainan pulley yang sudah dibubut tadi So, itu aja teman-teman untuk video saat ini Dan jangan lupa di like, komen, share Dan juga di subscribe untuk video ini Dan saksikan terus video-video saya selanjutnya di intro channel Ssssss